monster hunter wild teman-teman sekalian udah saatnya aku ngebikin weapon guy ya dari percobaan beberapa kali main ini game senjata pertama yang bakal bikin guys-nya adalah bow teman-teman sekalian ini adalah senjata nomor dua yang aku favoritkan setelah insect life dan nanti cara ngebagi guide-nya itu aku bikin beberapa section sesuai dengan apa ya moveset movesetnya dan aku jelasin sedikit tentang tombol-tombol yang aku usahain sesingkat mungkin jadi please bear with me dengan frame rate yang ancur ini jadi mari kita mulai aja vibes pertama yang aku dapatkan dari gameplay bow di mhw adalah ini tuh gameplaynya sangat mhw tapi di di patch ya ibarat itu ditambahin dengan beberapa kekurangan kelebihan-kelebihan dari monster hunter rise dan sunbreak dan beberapa moveset yang ngebikin kita tuh tetap bisa bertahan hidup sebagai bagian dari apa ya senjata yang gampang matilah dalam bertarung itu section pertama yang itu adalah quickshot quickshot adalah tombol yang kalau kalian pencet bulet nah tuh di sudut kanan kalian bisa lihat ada tulisannya quickshot tapi kalau di follow dengan tombol bulet lagi dia berubah menjadi power shot kalau tiga kali dia akan ngeling ke power volley tuh quickshot ya tekan ini dong terus beda dengan kalian tekan R2 nah kalau ini cuma charge shot oke quickshot adalah serangan pertama yang bisa kita buka dan ketan pangge charge juga bisa oke selama kalian cuma pakai quickshot dia enggak akan makan stamina tapi kalau sudah makan udah dilanjutin ke power volley eh power shot dan power volley dia udah mulai makan stamina tapi dia tidak mengonsumsi charge apapun kalau kalian lihat bownya tidak bersih yang kedua charge shot ya aku sambil lihat catatannya disini charge shot itu adalah movement dimana kalian tahan R2 tuh dia ngecas kemudian ditembakin serangannya bisa dibantu dengan L2 yaitu buat buat apa ya ngeker monster yang mau kalian hajar jadi begini nah tuh seiring dengan kalian tembak cepat dia charge nya juga akan bertambah tuh ada cekeng 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 dibunyikan berikutnya power shot ya teman-teman sekalian power shot adalah gabungan dari eh serangan setelah quickshot nah tuh power shot atau kalian tembakan pakai R2 gini tuh power shot namanya power shot ini amat sangat powerful dan sudah memakan stamina sedikit kalau diterusin lagi dia jadi power volley teman-teman sekalian power shot eh kal akan akan disini aku nggak tahu apakah power shot itu bisa diubah modenya ataukah dia selalu spread ya kalau gini kan satu tuh ada-ada spread arrow gitu nah tuh atau cuma tekan bulat tuh selalu spread arrow ataukah dia akan berubah atau tidak gitu berikutnya yaitu charging sidestep charging sidestep adalah gerakan dimana kalian ini sambil berikutnya ngeker terus berpindah tekan X L2 nya ditahan terus tekan L analog L ya tuh net bisa ke belakang bisa ke depan nah itu namanya charging sidestep dimana selama kalian charging sidestep ini bow kalian itu tidak dipertahankan charge nya ya tuh kalau kalian lihat bonya nggak bersinar-sinar kan nah kecuali dia digabungin dengan moveset moveset yang tadi di awal kita pakai contoh aku pakai charge shot nih charging sidestep dulu tekan L2 buat buat ngunci apa layarnya kemudian analognya ya kiri kanan-kiri kanan dan kalian tekan X tuh tahan R2 nah dia akan tetap mempertahankan dan bahkan kalian meningkatkan charge nya pertembakan yang kalian lepaskan kalian bisa dilihat dari charge shotnya ya dari jumlah panahnya nih ya nih tahan R2 tuh tuh jadi tiga tuh dua tiga tuh satu dua tiga 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 gitu makanya di jewel yang wajib kita pakai itu biasanya itu adalah itu kan mic di bow feather kan buat nambahin ini charge levelnya gitu dan tergantung dari bow nya sendiri nah berikutnya namanya itu adalah flying swallow shot ya jadi kalian memanfaatkan charging sidestep kemudian gerakan tambah segitiga nah gitu tapi dia nggak sambil ngecharge ya kalau kalian cuma gitu doang nggak digabungin dengan charge shot yang pakai R2 dia nggak akan ngecharge apa-apa jadi kalian langsung cuma tembakan charge pertamanya geser tekan X tung nah itu nah bisa ke belakang nah bagaimana kalau ternyata flying swallow shot kita gabungin dengan charge shot ya gini geser geser dia akan menuncurkan arrow kalian sesuai dengan charge yang lagi nyala di charge shot kalian ini charge lompat tekan segitiga tung nah gitu kalian lihat ini jumlah arrow nya jadi makin banyak tuh kan gokil ini misalnya lagi ada monster disini kan geser lompat tung gitu itu namanya flying swallow shot berikutnya adalah thousand dragon dimana kita nekan R2 segitiga dan bulet tung nah bisa diarahin pakai L2 atau nggak sama sekali ya ini contohnya gini tekan gini kalian bisa charge dulu nah ini biasanya kalau di monster hunter world iceborn kalian harus pakai R3 baru tekan segitiga bulet dan harus ada slingernya eh kalau ada slingernya lebih kuat atau nggak aku lupa tolong di komen ya tung nah tuh itu caranya dragon piercer berikutnya lagi ya nih tung tuh kalau ada yang namanya thousand dragon yang jaraknya lebih dekat dan spread damagenya kita punya yang namanya dragon piercer teman-tukan nah tuh dia dragon piercer di sini itu jumlah hitnya aku lihat jauh lebih apa ya beruntung gitu tetetetetetetetetet kalau kena monsternya dan dia juga durasi dia ngekernya itu lebih pendek lebih singkat jadi nggak 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 terlalu bikin kita tuh banyak downtime buat diserang sama monster Dan kita bisa arahin kemana-mana aja Kalian bisa arahin kemana aja Lagi Berikutnya teman-teman sekalian Adalah arc shot Arc shot ini adalah Tembakan yang sebelumnya Kalau di MHW itu dia Tembakan volley gitu ke atas Biasanya tuh ada buffnya Tekan L2 Tekan R2 Ada arrow showernya gitu teman-teman sekalian Nah kalau di MHW dia tuh Jatuhin batu tuh Terus ada efek biasanya affinity plus Atau heal-healan gitu Kalau di race juga Kalau race batu-batunya gak ada sih ingatku Misalnya kita coba arahin ke mereka ya Kita arahin Pakai R3 Unlock R Dan dia akan menambahkan efek lain Kalian lihat ada kayak sticky arrownya Nah itu adalah kombo gabungan ya teman-teman sekalian Jadi arc shot disini itu Dia bakal ngejatohin sticky arrow Atau fuse arrow Atau treasure arrow Yang nanti bakal aku jelasin di part berikutnya Ya Disini arc shot adalah bagian dari kombo Yang akan sering kalian pake Dan lihat efeknya Sticky arrow atau peluru yang nempel-nempel Di monsternya tadi Kalau dihantam pake dragon piercer Atau tuzen dragon Efeknya akan meledak Dan ada efek kebakar-bakarnya nih Ini buktinya remputnya udah kebakar Itu masih ada disana tuh Nah berikutnya adalah Lanjutan dari Efek sticky arrow tadi Yaitu yang namanya Focus Fire Hailstorm ya Kalian tekan L2 Ke arah monster Terus tekan R1 teman-teman Akan muncul yang nama ini Bentukannya ini kayak lingkaran nih Nah tapi ini butuh efek lain Yaitu kalian butuh treasure Kalau gak ada treasure Efeknya begini nih Tuh dia cuma satu doang Jadi ini berikutnya nih Kita lanjut lagi nih ya Teken R2 Tahan kotak Nah Tuh Nah itu ya udah nempel Ini bakal jadi Homing arrow teman-teman sekalian Sampai muncul segitiganya tuh Tuh dikejarnya langsung Ya Sekarang kita coba Yang pake arc shot ya Jangan kabur monster Tuh Tuh Pada nempel Nah sekarang kita tekan L2 Teken R1 tuh Kalian dia tuh ada banyak tuh ya Bahkan homingnya masih nempel tuh Waktu mayatnya masih lagi ada disitu Nah apapun yang tertempel Dengan treasure arrow Itu akan ada durasi Dimana ini tuh Apapun tembakan kalian Kemanapun arahnya Termasuk dragon piercer Mau aku arahin ke langit Tuh Tetap dia langsung nukik Ngejar arah treasure arrow nya Teman-teman sekalian Ya Oke Itu untuk basic-basic kombonya Nah berikutnya lagi ada yang namanya Coating Kalau kalian lihat di sudut kanan ini Nanti aku di editing nya Aku munculin ya Gambarnya karena ketutupan nama facecam Di sudut kanan Kalian lihat ada tiga Tiga apa ya namanya nih Tiga icon ya Gambar treasure arrow Terus dia bisa keisi Bisa gak keisi Nah disini Yang aku tau adalah Pertama tiga icon ini tuh Dia ada Memang dikasih tiga Apa ya Tiga Tiga Apa ya Akumulasi Dia bakal Berguna buat ngelot Peluru treasure Satu Yang kedua buat ngelot coating Teman-teman Karena disini coating itu Bukan di craft atau dibeli Seperti di game-game sebelumnya Dia itu kayak internal ammo Begitu Jadi bakal ada terus ada terus Tapi Bakal dibantu buat Buat apa produksi coatingnya tuh Dari Trick arrow gets ini Nah Dia ini gimana cara ngisinya Bukan ngisi sendiri sendiri Tapi dia baru keisi Kalau kalian nge-landing hits Sehingga Kalian dipaksa Untuk sangat agresif menyerang Supaya coating kalian Supaya trick arrow gets kalian itu Tetap bisa maksimal Ada terus menerus Gak habis-habis Gitu Itu yang aku tau ya Nah sehingga Kalian bisa Terus-terusan ngelot Treasure ammo Gitu ya Misalnya gini kan Nah Di tempatku ini Keisi nih Gak keliatan lagi ada facecam ya Jadi kalau nyerang terus Terus-terusan Dia bakal ngisi Dan landing hit ya Tapi kalau kalian cuma nyerang Bodi-bodi bangkai Dan monsternya doang Gak Gitu Itu namanya Trick arrow gets Teman-teman sekalian Terakhir itu Ada dua Poin yang Aku agak gak bisa Nunjukinnya disini Yaitu namanya Adept dodge ya Aku ngasih taunya Adept dodge aja namanya Tapi aku gak tau nama aslinya Jadi kalau kalian dalam Mode Kekeran gini L2 gini Terus monsternya itu Lagi mau nyerang Teman-teman sekalian Mau nyerang Terus kalian lompat Tekan charging side step Set gitu Nah Karakter kalian Nanti bakal Tumble Lompatannya Mirip kayak Di monster hunter Sunbreak kalian Ngeganti scroll Jadi dia langsung Lompat Pokoknya harus Perfect dodge dulu Dan biasanya Itu dibarengin Dengan Dragon piercer Secara default Teman-teman sekalian Nah Kemudian yang terakhir Adalah mounting Kalau mounting Kalian gampang Tinggal naik ke sacred Buka dulu senjata kalian Buka dulu senjatanya Karena kalian tetap Bisa nyerang ya Nih Kalian tetap bisa nyerang Lagi dari atas Kalian tinggal Lompat Set Gitu Dah Jumping melee attack Atau pakai tembakan Kalian bisa Buat mounting monster Dan kasih mounting finishernya Karena disini Semua mounting-mounting itu Dimudahin Teman-teman sekalian Oke Sampai situ Buat gameplay Guide dari bow Kalau ada kurang Tolong kalian komen Apa-apa aja lagi Kalau ada yang miss Tolong diperbaiki Teman-teman sekalian Silahkan Buat kalian semua Gimana Menarikkah Memakai aimbot Dari bow Ini aku yakin Bakal jadi senjata Kedua aku Karena tadinya Aku gak yakin Soalnya dia butuh Skill-skill mewah Stamina search Constitution Dan lain-lain Ya udah Kalau gitu teman-teman semua Sampai jumpa Di Weapon Guide Monster Hunter Wilds Yang lainnya